Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Rudy Doa masih dalam seri pembelajaran seputar IT Pada pertemuan kemarin kita sudah berhasil membuat sebuah session Dengan menggunakan PC name untuk login sebagai user Nah pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan atau kita akan mengambil sebuah serial number harddisk Dan kita gunakan jadi password login kita Oke tanpa berlama-lama mari kita mulai Sebelum dimulai tidak ada salahnya teman-teman semua dukung channel ini Agar lebih berkembang like apabila suka dan share apabila menurut teman-teman semua channel ini bermanfaat Mari dukung channel ini agar lebih berkembang khususnya bagi pendidikan Indonesia Oke mari kita mulai Silahkan buka file yang sudah kita buat kemarin teman-teman Nah disini kita sudah berhasil membuat codingan sederhana untuk mendapatkan sebuah nama komputer ya atau PC name ya Dan selanjutnya kita akan membuat sebuah codingan lagi untuk mendapatkan serial number dari harddisknya ya teman-teman Kita buat seperti ini dim kita akan membuat sebuah variable nama variabelnya itu apa ya Serial jangan serial lah kode aja kode stringnya Nah kalau sudah kita akan mendeklarasikan kodenya Kita buat coding seperti ini Create Object Terus scripting Titik file system Sistem Terus object Get drive Terus kita ambil serial number dari drive C ya teman-teman C Titik 2 dulu ya Titik 2 Titik serial number Seperti ini ya Create object scripting File system object Get drive C serial number Seperti ini Kalau sudah Kita akan munculkan si serial number nya di Sini Di tb password ya teman-teman Klik dua kali lagi Disini berarti tb password titik Isinya itu kita ambil dari kode Kita simpan dulu Kita coba jalankan ya teman-teman Tap Nah disini Ada error Apa nih Apa nih Create Oh create nya kurang e ya teman-teman Oke simpan dulu Harusnya ada e ya Create nya ya Kita coba jalankan Tap Nah disini Sudah ada sebuah kata Atau angka ya Tapi masih bintang-bintang ya Kita ubah dulu Disini Di bagian text box nya Pada bagian password chart nya Disini ya Pada bagian password Kita hilangin bintang nya Coba kita jalankan Tap Nah ini ya teman-teman Min 3194 Blah 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 Ini sebagai contoh ya teman-teman ya Bukan berarti Apa namanya Apa Penyebar luasan identitas Ini sebagai contoh aja Tap Nah ini ya Kita copy dulu Dua-duanya Disini Sip Nah nanti Kita akan membuat Atau kita akan memasukkan Si username tadi Atau password tadi Kesini ya Ke rank C2 ya Kita copy aja yang ini Dari value Di cell C2 Itu sama dengan Kode Simpan dulu Kita coba jalankan Ini kosong ya teman-teman Kita coba jalankan Tap Nah kita masuk ke sini Nah sudah ya teman-teman Ini kodenya Ini Usernamenya Kita simpan dulu Kodenya ini ya Apa Scriptnya ini ya teman-teman Jadi Kita membuat sebuah variable Dan variable itu Tipe datanya string Terus kita Deklarasikan ke variable kode Dengan membuat Script seperti ini Create object Scripting file system object Get drive Nah jadi kita akan mengambil Sebuah Drive Yang mana drive-nya itu adalah C Dan kita akan mengambil Sebuah serial number-nya Dari si drive C-nya Jika sudah Ini adalah berupa String ya Dan kita akan taruh di sini Di tb password Dan tb password ini Isinya adalah String dari ini Nah jika sudah Kita akan memasukkannya Di range Seed 2 Di range C2 ya Teman-teman Oke simpan dulu Kita akan coba Tap Nah seperti ini ya Nah nanti Kita akan membuat Sebuah Login Jadi kita Hapus di bagian Sini ya teman-teman Di bagian ini Kita hapus Atau Jangan kita hapus Kita buat komentar dulu Takutnya Kita butuh Oke Nah kita akan membuat Sebuah kondisi Di sini Kita akan membuat Sekolah kondisi Jika Atau kita cek dulu ya Kita buat komentar dulu Cek apakah Ya Username Sama dengan Yang di Sama dengan Apa nih Dengan user Dengan variable user ya Dengan variable user Variable User Nah Kita cek dulu Apakah si user ini Memasukkan username nya Sama dengan Yang di variable user ya teman-teman Yang di sini Nah ini isinya adalah PC ya Ini ya Kita cek begini Jika Apakah TB Username Value nya Itu Tidak sama dengan Tidak sama dengan user Maka Nah kita akan buat notif Seperti ini Maka Username Salah Silahkan Coba lagi Kita buat Critical disini Kita buat Violet Oke Nah kita tutup Andif dulu ya Kita Andif aja dulu Sep Sekarang kita coba login ya teman-teman Disini saya ngetik Asal Dia akan gagal ya Kenapa Disini Dia gagal Karena Isi dari username nya Itu tidak sama dengan Isi dari Si variable user Dan variable user ini Sudah berisi HP ya Disini ya HP ini adalah Nama dari si Komputernya Seperti ini Kita coba login lagi Nah dia akan gagal Kecuali kita ngetik HP Mark baru tuh Atau kita buat else dulu ya disini ya Biar ketahuan ya Else MSGbox Nah apa nih Username benar Gitu ya Baru Andif Kita coba login Menggunakan HP Login Nah username benar ya teman-teman Kenapa Karena Si variable user tadi Isinya adalah Text HP Lanjut Kita cek dulu Disini Enter dulu Cek Apakah Password Sama dengan Variable Apa nih Variable kode Cara ceknya Gini Jika TB password Value nya itu Tidak sama dengan Kode Nah maka Kita copy yang ini Disini password Oke Password Seperti ini Kita coba tes Yang pertama Kita Lihat kondisinya Apakah username nya itu Isinya sesuai dengan Variable user Variable user itu adalah Ini Jika iya kita Kita Cek lagi Apakah password nya itu Sama dengan Variable kode Variable kode itu Isinya adalah Serial number dari Hardisk Jika lolos Pengecekan dua-duanya ini Maka Dia sukses Kita coba login Teman-teman Tab Nah disini Username nya udah benar ya Misalnya hp Tapi password nya Nggak salah Kita klik masuk Password salah Silahkan coba lagi Nah Misalnya Password nya udah benar nih Kita copy aja ya Tapi username nya salah Kita masuk Tab Dia juga akan gagal ya Tapi kalau Semuanya Benar Dua-duanya benar Maka dia akan berhasil Nah username benar Tuh ya Oke lanjut Cek yang ketiga Pengecekan yang ketiga Enter dari sini Cek Apakah isian Kosong Atau Tidak Jika kosong Dianggap Gagal Gini ya Kita buat seperti ini Else if Tb Username Titik Value nya 0 Atau tidak diisi Atau Tb password Value nya Tidak diisi juga Maka kita buat Pengeceka Maka kita membuat Notif Seperti ini Input Input Username 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 Atau password Tidak Boleh Kosong Kita simpan dulu Simpan Kita coba Tep Tep Kalau 2-2 nya kosong Nah username Salah silahkan Coba lagi Misalnya Kalau ada yang kosong Satu Username Salah silahkan Coba lagi Tuh Ya Jadi Sudah berhasil Ya teman-teman Terus Kita cek Apalagi Ini Jika Berhasil Kita akan Membuat Coding Jika Berhasil Jika Berhasil Nah Jika Berhasil Si Isi Dari Input Itu Akan Kita Kirim Datanya Kesini Kesini Ya teman-teman Kita hapus Dulu Terus Kita Kesini Nah Codingan Yang tadi Yang bagian Ini Kita copy Pindah Kesini Nah Bagian Ini Berarti Kita hapus Aja Kita Hilangkan Komentarnya Dan Yang ini Kode Ini Kita Ganti Jadi Username Password Oke Simpan Simpan Dulu Kita Coba Login Ya teman-teman Disini Kosong So Application Disini HP Disini Tep Oke Login Benar Dan Harusnya Datanya Sudah terkirim Kesini Oke Sudah berhasil Kita Sudah berhasil Membuat Session Dengan Menggunakan Yang pertama Username Nama PC Sebagai username Dan Serial number Sebagai password Terima kasih Yang sudah mengikuti Kurang lebihnya Mohon maaf Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terakhir Jangan lupa bahagia Tetap semangat Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax